Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sipa Naura channel Yang selalu hadir dalam mengupas kendala-kendala yang dihadapi Oleh wanita-wanita rumahan yang ingin berpenghasilan seperti halnya saya Dimana banyak sekali para pemirsa saya yang bertanya kepada saya Gimana sih cara memulainya, gimana sih caranya agar kita yang orang rumahan ini bisa berpenghasilan Nah banyak sekali yang bertanya dan ingin menjadi seperti saya Padahal sebenarnya saya ini belum apa-apa ya guys Saya ini masih merangkak juga, saya juga masih berproses Dimana untuk usaha-usaha yang saya lakukan semuanya masih berjalan biasa-biasa saja Belum begitu bisa dibilang sukses belum ya Tapi saya ingin menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua Bahwasannya kita ini wanita rumahan yang berbagai macam kesibukan kita kerjakan Mulai dari bersih-bersih rumah, ngurus si anak, ngurus keluarga, cuci baju, setrika dan lain-lain Semuanya bisa dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga dalam satu waktu Bahkan seorang ibu rumah tangga selain mengerjakan semua segala macam pekerjaan Menjadi seorang bendahara, menjadi seorang guru les, menjadi seorang tukang londre, menjadi seorang koki dan lain-lain Bahkan sampai mengajari anak-anaknya bikin PR Semua pekerjaan yang luar biasa, banyak dikerjakan itu Tidak membuat seorang wanita kehilangan energi Tidak membuat seorang wanita kehabisan waktu Banyak sekali wanita-wanita yang setelah pekerjaannya beres Setelah anak-anak berangkat sekolah Bingung, mau ngapain ya Pengen juga berpenghasilan seperti orang-orang di luaran sana Tapi sayangnya tidak bisa meninggalkan rumah Karena harus stand by di rumah Anak-anak masih kecil Mungkin merawat orang tua juga Atau suami melarang kita bekerja di luar rumah Tapi jangan khawatir Banyak cara Banyak jalan menuju rumah Banyak cara para wanita-wanita rumahan ini bisa tetap berpenghasilan Bagaimana caranya? Caranya kita harus terlepas dari gaptek Kenapa? Karena badan kita tidak bisa keluar rumah Badan kita yang tidak bisa keluar rumah Tapi otak kita bisa sampai kemana-mana Bahkan bisa sampai keliling dunia Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengisi otak kita Dengan ilmu-ilmu Tentang bagaimana caranya kita bisa keluar rumah Tapi orangnya tetap di rumah Kita bisa keluar kemana-mana Kita bisa berbelanja Kita bisa shopping Kita bisa kulaan Kita bisa jualan Kita bisa mengerjakan apa saja Kegiatan-kegiatan yang di luar rumah Tapi badan kita tetap di rumah Nah caranya dengan cara berusaha Atau berbisnis online Seperti hanya yang saya lakukan Dimana hampir semua pekerjaan saya 80% mengambil jalur online Yang offline Yang offline cuman sedikit ya Cuman 20% saja yang offline Nah ini adalah uang-uang yang saya dapat Dari bisnis secara offline Orangnya datang ke sini Makanya saya pegang uang Orangnya datang ke sini Beli barang yang saya jual Ini akhirnya saya pegang uang Tapi untuk jalur offline Mereka beli barang ke saya Dengan cara transfer uang Yang pastinya uangnya tidak bisa saya pegang Tapi ada di rekening Nah begitu juga dengan jualan Begitu juga dengan apa Barang-barang yang kita jual Kalau kita di rumah saja Gimana caranya kita bisa jualan Bunda Bagaimana caranya kita bisa kulaan Atau kita bisa kulaan dengan HP Karena di HP itu banyak sekali Barang-barang yang bisa kita beli Untuk dijual lagi Nah itu adalah cara Bagaimana agar wanita rumahan Tetap bisa berpenghasilan Bunda Tapi saya ini Pengen jualan Tapi modalnya tidak ada Artinya Kalau kita ingin jualan Modalnya tidak ada Kita harus menggunakan Metode jualan Tanpa modal Jadi jualan itu Ada yang pakai modal Dengan cara kita kulaan barang Kita datangkan ke rumah kita Kemudian kita bikin video Kita foto Kemudian kita jual Nah itu adalah Jualan dengan cara Kita menggunakan modal Tapi kalau untuk Berjualan yang tidak menggunakan modal Gimana caranya Kita hanya Menggunakan gambar-gambar Kita bisa ambil Gambar-gambar yang ada Di Sopi Di Lazada Di Bukalapak Di Tokopedia Kita ambil gambarnya Kita tawarkan kepada orang yang Barangkali mau membeli Kalau mereka mau beli Tinggal kita Suruh orangnya transfer Tinggal kita suruh orangnya transfer Kalau sudah transfer Baru kita belikan barangnya Terus kemudian kita Kirim ke alamat pemesan Dengan cara Dropship Dropship itu adalah Kita membeli barang Kita membeli barang Ke satu toko Secara online Kemudian kita ada Disitu ada tulisan Dropship Kita minta kepada Penjualnya Untuk menuliskan Kalau pengirimnya itu Atas nama kita Dan atas Nomor HP kita Jadi Yang bertanggung jawab Atas barang itu adalah Kita Kita kirimkan kepada Pembelinya Yang pastinya Kita sudah memastikan Bahwa barang yang kita jual Itu adalah Barang-barang yang bagus Gimana caranya Berjualan secara online Jualan tanpa modal Tapi kita Apa itu Belum tahu barangnya bunda Belum tahu juga Pembelinya itu amanah atau tidak Nah itu ada caranya Caranya yaitu Dengan melihat review Dengan melihat tulisan Barang yang dijual oleh toko tersebut Terjual dalam jumlah berapa Makin banyak terjual Artinya Toko itu makin amanah Dan barangnya pasti bagus Kita lihat bintangnya Berapa Ada bintang 1 Bintang 2 Sampai bintang 5 Nah kita cari yang bintangnya 5 Terus kemudian Kita cari review Kita cari komentar Dari barang tersebut Ada yang bilang Barangnya bagus Barangnya cepat datang Packingnya bagus Dan lain-lain itu Yang kita beli Untuk kita jual Dengan cara Jualan tanpa modal Sebenarnya banyak sekali Cara Agar kita bisa Tetap berpenghasilan Walaupun di rumah Bisa dengan cara jualan Bisa dengan cara menjadi Seorang afiliate Bisa juga Nah afiliate itu Ada afiliate Shopee Ada afiliate TikTok ya Saya mempelajari keduanya Saya belajar afiliate TikTok Saya juga belajar afiliate Shopee Dan saya juga bisa Saya juga berpenghasilan dari Dua aplikasi ini Sebagai seorang afiliate Dan ada lagi Caranya Agar kita bisa jualan Tanpa modal Tapi Berjualan dengan Barang-barang yang ada Di sekitar kita Misal Misal Di sekitar kita Ada orang yang punya Usaha Bikin sambal pecel Misal ya Misalnya Kita minta izin Sama orangnya Bun Boleh gak aku foto Sambalnya Boleh gak aku video Sambalnya Nanti aku tawarkan Di akunku Di statusku Kalau nanti ada yang beli Saya ngambilnya Ketempat bunda Harganya berapa bun Harganya Rp10.000 Misalnya Yaudah Nanti saya akan menjualnya Seharga Rp12.000 Itu juga bisa dilakukan Terus Kita juga bisa melihat Di sekitar kita Itu ada apa Misal Misal Di Di pasar Atau kita yang namanya Wanita pasti pernah ke pasar Berbelanja Pasti kita juga pernah ke Toko-toko baju Kita bisa datang Kota-toko baju Kita foto bajunya Terus kita taruh Di status kita Kita jual di situ Harga kulaannya berapa Kita ambil untung Kita tulis di situ Nanti kalau ada yang beli Kita tinggal Belikan Ke orang tersebut Dengan cara Orangnya Diminta transfer dulu Baru Dilayani Nah Itu Salah satu Cara usaha saya Di dalam Memakai Metode Cash and carry Atau Uangnya cash dulu Baru kita proses Itu bisa kita lakukan Dengan metode Jualan tanpa modal Kalau kita punya modal Kita bisa belanja dulu Kita belikan barangnya dulu Baru kita promosikan Dan akhirnya Ada orang yang beli Barulah kita proses Begitu juga dengan Saya memakai berbagai macam Metode Saya memakai metode Jualan tanpa modal Untuk barang-barang Yang di sekitar saya Tidak ada Jadi saya belanjanya Lewat online juga Saya tawarkan Kemudian nanti Kalau sudah terjual Baru saya proses Nah seperti Hanya baju Yang saya pakai hari ini Ini adalah Kain baru Yang baru saya beli Ini juga Salah satu Metode Saya Jualan Ya Saya beli kain Saya bikin Baju Saya pakai Kadang-kadang Saya pakai Kadang-kadang dipakai Anak saya Kadang-kadang dipakai Oleh suami saya Nah kemudian Saya jadikan sampel Saya jadikan contoh Bahwa kain ini Ketika jadi baju Bentuknya seperti ini Nah Ini juga cara saya jualan Cara saya meracuni Para pelanggan-pelanggan saya Agar mereka mau Membeli dagangan saya Bunda Saya sudah berusaha Seperti yang bunda lakukan Saya sudah berusaha Meniru Caranya bunda Dengan cara jualan Tanpa modal Tapi tidak ada yang beli Bunda Nah Itu Ilmunya disitu Kenapa Ketika Anda mengikuti Cara saya Mengikuti saran saya Kok tidak terjual Seperti bunda Bunda jualan apa saja Laris Bunda jualan apa saja Terjual Kok saya tidak Ilmunya dimanapun Bagi dong bun Baik Saya akan bagi Ilmunya Ada di Buku-buku ini Ilmunya ada di Buku-buku ini Jadi Kita Mau melakukan Apapun Mau jualan Mau produksi Satu barang Mau melakukan Apa saja Itu harus Ada ilmunya Jadi pertama kali Yang harus kita lakukan Adalah Cari ilmunya dulu Kalau ingin Sukses Atau ingin berhasil Dulu Saya ingin bercerita Dulu Sewaktu Saya belum tahu Ilmunya jualan Ilmu jualan Itu saya tidak Mengerti Walaupun Yang namanya Jual itu Secara Garis besarnya Adalah Saya beli barang Harganya sekian Saya jual Dengan harga Yang lebih Dengan keuntungan Itu adalah Jual beli Tapi bagaimana Caranya Agar barang Yang saya jual Ini terjual Itu ternyata Harus tahu Ilmunya Jadi saya Banyak belajar Saya banyak Mengisi otak saya Dengan ilmu-ilmu Dengan banyak Mempelajari Buku-buku Jadi Saya belajar Dari seorang Ali Kurnia Kang Ali Kurnia Dengan bukunya Profitmaker Di buku ini Dijelaskan Dengan gamblang Bagaimana Caranya Agar kita Punya Penghasilan Agar kita Punya Keuntungan Agar kita Punya Pendapatan Walaupun Modal kita Minim Atau Walaupun Kita tidak Punya Modal Sama sekalipun Bisa dilakukan Tapi Selain Ini semua Ada penjabaran Bagaimana caranya Nanti akan saya jelaskan Selain buku ini Yang saya pelajari Sehingga saya bisa Berjualan Sehingga jualan saya Bisa terjual dengan baik Saya banyak membaca buku Saya juga membaca buku Ini Magnet Rezeki Buku Magnet Rezeki Ini juga saya baca Saya pelajari Di dalam buku ini Isinya Bahwasannya Rezeki itu Sebenarnya Sesuai dengan Perilaku kita Ternyata Rahasia Magnet Rezeki itu Sesuai dengan Apa yang kita Kerjakan Kalau jalan kita Lurus Jalan kita Baik Jalan kita Jalur langit Jalur bumi Secara Vertikal Dan horizontal Bagus Insya Allah Rezekinya Bagus Kan banyak Kiai-kiai Banyak mereka Yang Para alim ulama Tapi mereka Keuangannya Minim Enggak 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 Pasti Kalau mereka Berbuat baik Itu Selalu hasilnya Akan baik Itu belum Belum Karena semua orang Itu pasti di uji Enggak langsung Ucuk-ucuk Ketika kita Beribadah Ketika kita Puasa Ketika kita Mengaji Langsung Bro Dapat rezeki Enggak Semuanya ada Ujiannya Dan semuanya Ada lika-likunya Dan sukses itu Letaknya ada Di akhir Nah Dari kedua Buku ini Saya banyak belajar Tentang bagaimana Menghasilkan Rezeki Pada garis Besarnya Jadi Selain Belajar Dari buku ini Selain Belajar Dari buku ini Ada Satu ilmu Yang tidak Boleh Tidak Mau Tidak Mau Kita harus Memilikinya Yaitu Kita Harus Banyak Dikenal Orang Untuk Yang Jangkauannya Offline Jualan secara Offline Usaha secara Offline Yang harus kita Lakukan adalah Kita harus Banyak Dikenal Orang Semakin Banyak Dikenal Semakin Banyak Pelanggan Semakin Kita Banyak Berinteraksi Dengan Masyarakat Sekitar Masyarakat Yang Seputaran Daerah Daerah Maka Maka Makin Mereka Tahu Apa Usaha Kita Karena Kalau Kita Punya Usaha Tanpa Kita Beritahukan Kepada Orang Orang Tanpa Kita Kabarkan Kepada Orang Orang Mana Ada Yang Tahu Jadi Mereka Harus Tahu Kalau Kita Punya Satu Usaha Di Bidang Ini Misalnya Jadi Begitu Juga Dengan Ketika Kita Punya Usaha Secara Online Ketika Kita Punya Usaha Secara Online Maka Kita Juga Harus Banyak Memiliki Kawan Online Kita Harus Memiliki Komunitas Online Kenapa Karena Kita Jualannya Secara Online Kalau Kita Jarang Muncul Kalau Kita Jarang Mengenalkan Diri Kita Kepada Orang Lain Mana Ada Orang Yang Tahu Kalau Kita Punya Usaha Kenapa Jualan Saya Secara Offline Rame Secara Online Rame Karena Saya Sangat Menjaga Hubungan Saya Dengan Orang Offline Dan Juga Orang Online Jadi Semua Orang Saya Sebanyak Mungkin Menyimpan Nomor Mereka Nomor Orang Orang Yang Saya Kenal Dan Saya Pastikan Mereka Menyimpan Nomor Saya Biar Apa Biar Mereka Bisa Melihat Status Saya Dengan Cara Seperti Itu Sayanya Tetap Di Rumah Saya Promosinya Di Status Saya Di Facebook Saya Di Youtube Saya Di TikTok Saya Sehingga Banyak Orang Tahu Kalau Saya Memiliki Usaha Dengan Cara Itu Semakin Banyak Orang Yang Tahu Semakin Banyak Orang Yang Akan Jadi Pelanggan Kita Ya Gitu Jadi Pengen Menjadi Seorang Wanita Rumahan Berpenghasilan Kita Kembali Pada Tema Wanita Rumahan Berpenghasilan Kita Nggak Bisa Kemana Mana Kita Tetap Di Rumah Saja Tapi Kita Bisa Pergi Kemana Mana Otak Kita Kemana Mana Jualan Kita Kemana Mana Dengan Cara Memanfaatkan HP Yang Ada Di Tangan Kita Ya Dengan Cara Itu Dengan Banyak Dikenal Masyarakat Itu Adalah Salah Satu Kunci Kenapa Naura Itu Kalau Jualan Sel Jualannya Rame Karena Teman Saya Banyak Karena Saya Mengenal Banyak Orang Dan Banyak Dikenal Orang Kita Harus Ramah Kita Harus Sering Muncul Kita Harus Sering Show Up Kita Harus Sering Memunculkan Diri Kita Di Kamera Di Media Sehingga Orang Banyak Mengenal Kita Karena Kalau Orangnya Tidak Terkenal Penjualnya Tidak Terkenal Orang Yang Beli Ragu Ini Penjualnya Amanah Tidak Tapi Diri Kita Orang Tau Si Vanora Itu Yang Jualan Ini Orangnya Itu Kalau Ditanya Mau Menjelaskan Secara Detil Kita Kalau Beli Barang Ke Si Vanora Itu Selalu Akan Dibimbing Sampai Bisa Nah Itu Salah Satu Nilai Plus Ketika Kita Melakukan Satu Usaha Kita Harus Dekat Dengan Calon Calon Pelanggan Kita Walaupun Kita Tidak Kenal Mereka Mengenal Kita Kita Akrapin Saja Kita Sok Akrap Saja Sok Kenal Saja Karena Ketika Mereka Senang Dengan Kita Dengan Cara Bicara Kita Dengan Pendekatan Yang Seolah Kita Sudah Kenal Lama Itu Akan Membuat Mereka Para Calon Calon Pelanggan Itu Nyaman Dengan Kita Kalau Mereka Sudah Nyaman Dengan Kita Mudah Sekali Ketika Kita Mau Jualan Apa Saja Pasti Akan Terjual Itu Adalah Metode Yang Saya Lakukan Ketika Ada Yang Bertanya Kepada Saya Gimana Resepnya Bunda Kok Bisa Jualannya Selalu Terjual Rame Apapun Bunda Jual Selalu Terjual Rame Kuncinya Ada Pada Ilmu Kita Harus Belajar Bagaimana Caranya Jualan Tidak Cuma Sekedar Jualan Semua Orang Bisa Berjualan Beli Barang Kita Jual Tapi Yang Sulit Adalah Bagaimana Caranya Agar Barang Barang Yang Kita Jual Ini Terjual Karena Tidak Semua Penjual Barang Terjual Itu Adalah Salah Satu Cara Ketika Ada Yang Bertanya Kepada Saya Gimana Menjadi Seorang Wanita Rumahan Yang Bisa Berpenghasilan Dan Alhamdulillah Untuk Penghasilannya Bisa Dinikmati Bisa Untuk Beli Bum Bumbu 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 Dapur Bisa Untuk Gaji Beberapa Karyawan Dan Mudah Mudah Ini Bisa Membuat Anda Terinspirasi Bahwasannya Kita Ini Wanita Rumahan Walaupun Walaupun Rumah Saja Tetap Bisa Berpenghasilan Nah Garis Besarnya Bunda Kenapa Kita Harus Terkenal Kenapa Kita Harus Banyak Dikenal Orang Karena Orang Itu Lebih Suka Membeli Barang Kepada Orang Yang Wajahnya Kelihatan Yang Mereka Tahu Siapa Penjualnya Misalkan Kita Beli Barang Yang Kelihatan Tokonya Kira 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 Di Sopi Di Tokopedia Di Toko Mana pun Banyak Yang Jualan Banyak Banyak Ketika Saya Jualan Kain Di Sopi Banyak Yang Jualan Kain Ketika Saya Jualan Setrika Uap Di Sopi Banyak Yang Jualan Banyak Ketika Saya Jualan Alat Alat Benny Ketika Saya Jualan Mesin Ahit Banyak Yang Jualan Banyak Penjualnya Penjualnya itu banyak Dan kita harus bersaing dengan para penjual yang sudah rame Yang sudah terkenal Yang sudah mendapatkan banyak nilai bagus dari para penjual Caranya bagaimana? Dengan mengenalkan diri kita pelan-pelan Jadi saya itu ketika ada di Youtube Ketika ada di Facebook, di TikTok, di Instagram Itu niat saya bukan untuk cari monetisasi Niat utama saya adalah untuk mengenalkan diri saya Untuk terkenal agar banyak orang mengenal saya Agar banyak orang tahu apa saja usaha saya Sehingga dari banyak yang saya tampil di media Akan membuat orang tahu usaha saya Kemudian mereka pelan-pelan akan menjadi pelanggan saya Karena untuk monetisasi itu bagi saya adalah bonus Kerjaan utama saya adalah jualan Nah jualan kalau bisa ya tanpa modal Kalau ada modalnya ya kita pakai modal Ya kuncinya People buy you not your product Orang membeli karena kamu penjualnya Bukan karena produknya Kok bisa seperti itu? Iya karena produk yang kita jual Pasti banyak pesaingnya Apapun yang kita jual Entah itu baju, entah itu perabotan Entah itu elektronik, alat jahit Buku-buku dan lain-lain Itu pasti banyak penjualnya Dan kita harus bersaing dengan mereka pun Katanya rezeki itu tidak boleh bersaing Rezeki itu memang sudah dijatah Tapi tidak mungkin jatuh Tanpa kita upayakan Tanpa kita berusaha Karena banyaknya penjual yang ada di media sosial Maka kita pun juga harus bisa Terlihat Di antara para penjual itu Penjualnya banyak Pembeli, seorang pembeli akan bingung Aku beli kemana ya? Aku beli ke siapa ya? Pasti akan seperti itu Ketika saya melihat barang-barang Yang ada di shopping Beli yang mana ya? Beli yang mana ya? Beli yang mana ya? Berbeda kalau kita mengenal Salah satu penjualnya Nah itu akan menjadi Satu alternatif Satu pilihan Ah beli di bunda aja Ah orangnya enak Kalau diajak ngomong Beli di bunda Ah nanti kalau tanya-tanya bisa Kalau beli di tempat lain Kita beli barang Barangnya datang sudah Tapi kalau belinya di bunda Siva Naura Aku beli barang Aku bisa tanya langsung ke orangnya Dan orangnya dengan senang hati menjawab Nah itu adalah nilai plus Yang saya tawarkan kepada para pelanggan saya Sehingga saya bisa berjualan Walaupun modalnya sangat minim Walaupun tanpa modal Karena ketika mereka menginginkan satu barang Bunda ada barang ini? Enggak ada Harganya berapa? Sekian Bunda transfer apa COD? Transfer Mereka akan dengan mudah transfer ke saya Kenapa? Karena sudah percaya Berbeda kalau mereka belum kenal kita Mereka belum kenal kita Mereka akan ragu-ragu Ketika melepaskan uangnya kepada kita Ini nanti orangnya amanah Enggak ya? Ini nanti orangnya bisa dipercaya Enggak ya? Berbeda kalau kita sudah Sering melihat orangnya tampil di media Kalau tidak amanah Gampang Kalau tidak amanah Tinggal di screenshot saja Wajahnya Ditulis yang besar Bunda Siva Naura Adalah seorang penjual yang tidak amanah Bunda Siva Naura Adalah seorang penipu Nautubillahimintalik Jangan sampai seperti itu ya Jadi Itu salah satu fungsi Kenapa Saya selalu muncul di media Menemui Anda Salah satunya adalah Agar saya banyak mengenal Anda Dan Anda pun mengenal saya Dari situlah akhirnya Walaupun di rumah saja Badan saya di rumah Tapi jualan saya Bisa mencapai Berbagai pulau di Indonesia Dan juga Bahkan sampai ke luar negeri Dan ini adalah Sebagian dari hasil Ketika saya melakukan Transaksi Penjualan Orangnya di rumah saja Tapi penghasilannya Bisa kok Seperti mereka Orang-orang yang ada di kantoran Mudah-mudahan bisa menginspirasi Apa yang sudah saya sampaikan Salam dari saya Siva Naura Magetan Jawa Timur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!